Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Terkhusus untuk hari ini, Bapak sudah menyedakkan berkat firmanmu bagi iman kami Kami bersyukur ya Bapak, untuk itu Tuhan tolong bukalah hati dan pikiran kami Supaya kami semuanya betul-betul siap, betul-betul mengerti akan kebenaran firmanmu Dan memahaminya, bahkan iman kami pun boleh bertumbuh Terkhusus untuk hambamu pendeta Angga, Tuhan tolong berkati segala persiapannya Supaya kebenaran firmanmu boleh kami mengerti dengan sebaik-baiknya Terima kasih ya Bapak, itulah permohonan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami Amin Renungan pada pagi hari ini berjudul Anggur yang baik Yang terambil dari Yohanes 2 ayat 9-11 Tapi akan saya bacakan ayat yang ke-10 Dan berkata kepadanya Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu Dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang Demikianlah firman Tuhan Syukur kepada Allah Jemaah Tuhan, pada tahun 2008 Terjadi sebuah peristiwa yang menggemparkan di kota Oxnard, California, Amerika Serikat Seorang anak berusia 14 tahun menembak mati temannya yang berusia 15 tahun Anak yang ditembak itu bernama Larry Seorang anak yang berperilaku feminin Yang kerap menggoda teman-teman prianya dengan komentar genit Salah seorang yang mendapat komentar tidak menyenangkan itu Adalah Brandon Komentar genit itu membuat Brandon menjadi marah Suatu hari Brandon datang ke sekolah membawa pistol Dan dalam pelajaran bahasa Inggris Ia duduk di belakang Larry Lalu menembakkan dua peluru ke belakang kepala temannya itu Larry pun mati seketika Usut punya usut Larry adalah seorang anak yang diadopsi oleh sebuah keluarga Pada usia dua tahun Ibunya pecandu narkoba Dan ia tidak mengenal siapa ayahnya Sedang Brandon adalah Seorang anak yang dibesarkan dalam rumah Yang syarat dengan kekerasan Ayah dan ibunya sering bertengkar Dan dalam pertengkaran sering terjadi kekerasan Akhirnya orang tua Brandon bercerai Satu hal yang menyedihkan adalah Kedua anak itu sebenarnya adalah korban orang tua Larry kerap mencari perhatian karena ia haus perhatian Sedangkan Brandon hanya tahu mengungkapkan kemarahan lewat kekerasan Dalam banyak kasus pastoral berkaitan dengan perselisihan atau kekerasan Dalam berbagai bentuk Faktor keluarga memegang peranan yang sangat besar Seseorang yang dididik di lingkungan keluarga yang tidak harmonis Akan mudah tersinggung Suka marah Suka melakukan kekerasan Dan lain sebagainya Namun jikalau seseorang merasakan indahnya kehidupan keluarga Ia akan sangat mudah menghargai orang lain Ia akan lebih peka dan peduli terhadap orang lain Akan lebih nyaman dalam perilasi Dan lain sebagainya Injil Yohannes pasal 2 ayat 9 sampai 11 Memberikan kesaksian yang indah Berkaitan dengan mujizat Tuhan Yesus Mengubah air menjadi anggur Dengan kuasa Tuhan Yesus Pihak keluarga pemilik pesta terselamatkan dari aib Bahkan mendapat sanjungan dari pemimpin pesta Karena masih menyajikan anggur yang baik Keluarga-keluarga di KKI Karangsaru dan setiap keluarga Kristen Dipanggil untuk menghadirkan kesaksian keluarga yang baik Sehingga memuliakan Tuhan Hal itu terjadi Jika ketersediaan anggur Tuhan masih ada Apakah masih punya anggur? Mari kita berdoa Bapak yang baik Pagi ini kami bersyukur melalui kisah mujizat Yang putramu lakukan di dalam perjamuan pernikahan di Kana yang di Galilea Maka kami menjadi sadar Bahwa kami anggota-anggota keluarga Kristen Harus senantiasa bergantung kepada Tuhan Harus senantiasa minta pertolongan hanya kepada Tuhan saja Sehingga kami mendapatkan pertolongan yang tepat Pertolongan yang tepat pada waktunya Dan pertolongan yang akan benar-benar dapat menolong kami Sehingga perjalanan kehidupan keluarga kami Menjadi kesaksian yang indah bagi setiap orang yang melihatnya Mampukan kami sebagai keluarga-keluarga Kristen Hanya mengandalkan Tuhan Di dalam menjalani kehidupan rumah tangga kami Inilah permohonan kami Kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Amin Selamat pagi Selamat meminta pertolongan hanya kepada Tuhan Maka keluarga kita akan menjadi kesaksian yang indah bagi banyak orang Tuhan memberkati Selamat pagi